Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kelompokan di HSR Wheel Kali ini gue sudah bersama salah satu seorang legend Kepala petrol Anjay Petrol head Sebenernya yang lahirnya dari kota Bandung Lahir gede di Bandung sih Dari kota Bandung, ini ada Mas Joe, apa kabar Mas? Halo Mas Aldi Rais, apa kabar? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat, sampai ke Bali Ke Bali nih ya Sudah jadi orang Bali sekarang ya? Lumayan, baru 3 tahun sih pindah ke Bali Oke, jadi di video ini kebetulan Mas Joe sini track recordnya di dunia permobilan itu Lebih ke mengarah ke clean ya? Bisa Hmm, bisa Kalian boleh di kolom komentar siapa tau nanti Mas Joe atau gue bisa jawabin setelah video ditanya Oke Mas Joe, jadi awal mula lo main mobil tuh gimana ceritanya sih? Awal mula sih, dulu itu ada dari kecil emang hobinya mobil Oh anak orang kaya berarti Kagak bos, emang dari kecil tuh bapak dulu kalo ngasih kado mobil Nontonin film, nontonin balap, nontonin intinya yang di jejelin tuh mobil terus deh gitu Terus kebetulan bapak juga suka mobil yang Tapi lebih ke 4x4 sih gitu Oh oke Dulu main RC segala macem Terus kalo ditanya main mobil serius dari kapan itu Kalo serius banget Itu 2000, belum lama lah 2009an lah 2009 ya? Itu serius tuh Baru 12 tahun, baru Iya, enggak lah masih banyak yang senior Mas Cuman kalo utak-utik atau sekedar ikut bapak ke bengkel dari kecil memang Jadi bapak emang sering ngajak ke bengkel atau kadang ngajak off-road ya gitu-gitulah Nah kalo si backgroundnya si kartel ini nih si Josh yang mobilnya tuh pasti harus bersih gitu kan Harus kalian itu lahirnya dari apa sebenernya? Jadi dulu itu mungkin kalo temen-temen disini ada yang tau kan Gue ada usaha baju nih speedruner Nah dulu itu pada saat 2009 ketika cebur banget di mobil itu Gue tuh orangnya gatelan Mas kalo liat mobil yang kotor Terus kadang malah sekarang juga bini gue bilang gue agak-agak OCD nih Karena kadang kayak ada kotoran sedikit atau sekedar debu tuh gue separah-parahnya sampe gak mau bawa mobilnya Oke jadi kalo mobilnya kotor lo gak mau bawa? Iya sih cuci dulu baru kita pake kita jalan gitu Dan sampe mungkin temen-temen lama yang kenal juga kayak kalo mobil gue kotor sampe Tumben mobil lo kotor gitu Karena ya dulu tuh jamanan masih kuliah tuh Itu yang tadi gue bilang Mas sehari itu gue bisa nyuci dua kali Pagi sebelum cabut gue cuci Malam setelah nongkrong setelah main nih cuci lagi Nah itu berangkatnya dari apa sih? Maksudnya emang basicnya lo orang yang bersih Termasuk dirumah Gue sih emang basicly nya bersih Oh berarti itu ke bawah sampe ke mobil Bener jadi kadang dirumah juga Jadi kayak kadang gue suka Kalo gatel tuh suka nyapu ngopel sendiri Malah jadi kadang-kadang kayak bini gue udah sih rumahnya juga gak sekotor itu gitu loh Tapi karena emang Ya gue suka bersih Mas Jadi kalo misalnya ada kotor dikit aja bawaannya udah kayak Agak gatel sih bener-bener Bener-bener Itu dan itu merambat ke mobil Bener Oke sampe akhirnya lo buka car wash di Bali Di Bandung dulu kan Iya pertama di Bandung Yang sepuluh garasi itu Terus sekarang Kalo kenapa gue pindah Kenapa ketika gue di Bali kepikiran untuk bikin car wash Karena selama gue 3 tahun di Bali Belum nemu nih cucian yang menurut gue Oh ini masuk nih standar gue gitu Oh oke Standar lo kayaknya agak susah dipuasin ya Malah kadang bini gue bilang Mas kayaknya standar lo turunin deh Oh ya 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 Ntar lo sendiri yang susah gitu Nah ini ini bagus nih Ini untuk dengan cuci Ibaratnya dengan mobil bersih Dengan punya standar yang tinggi Sampai itu akhirnya lo berangkat Sampai udah deh gue bukanya deh Gitu kan Nah pertanyaan gue Emang cuci mobil itu sepenting apa sih Maksudnya gue Apa bedanya sih cuci mobil yang Let's say ya Ini kalo di Jakarta nih Ada cuci mobil yang instant lah Misalnya dibilang gak nyampe 30 menit udah selesai Kelar benar Sama perbedaan yang ada disini Buat temen-temen harus tau aja Disini tuh cuci mobil Minimal itu 1 jam Paling cepet sejam setengah Sejam setengah paling cepet Tergantung kondisi mobil Apa perbedaannya Kita lebih ke Kalo kita detail Kalo kita jelasin panjang sih Mending gak praktek kali ya Cuman Kita lebih Mungkin detail kali ya mas Oh Gitu kayak Standar cuci kita disini tuh Standar cucinya bersih Bukan cuman sekedar disiram air Sabun kelar gitu Dan Gue Bisa begini juga Karena dulu gue sering main nih Di Jakarta atau di Bandung Gue mampir ke cucian-cucian yang menurut gue kayak Anjing nih Bersih banget nih mobil Oke Ini cucian bersih banget gitu loh Dan akhirnya Ya Oke deh Gue decide sama Temen gue disini Kayak Bikin aja deh di Bali Gitu Karena Gue belum nemu nih mas Yang menurut gue yang kata orang bersih Dan menurut gue juga lumayan pricey Tapi gak kepake Gak sebersih itu Oke Gitu Jadi ya buat temen-temen yang di Bali atau sekitarnya Bisa mampir nih Kartel Iya kartel Kartel industry di jalan kerobokan nomor 24 Jadi sebenernya gini Banyak temen-temen yang nanya Kenapa namanya kartel Jadi intinya Sebenernya kartel itu singkatan mas Iya oke Kartel itu singkatan Jadi Every car Tell a story Makanya gue singkat kartel Nah tapi kan kartel tuh Dalam artian yang lainnya juga ada Artiannya tuh kayak Apa ya Meng Mewadahi sesuatu gitu Mengatur sesuatu Nah Gue pengennya tuh kartel sebenernya ke depannya Mau jadi one stop gitu loh mas Oke Jadi gak cuman sekedar cuci mobil Gak cuman sekedar cuci mobil Coating doang Atau enggak Bahkan di depan kan gue ada aparel store tuh Iya Yang gue isi sekarang Sementara masih brand kartel itu sendiri Sama speed tuner Nah sebenernya di Di aparel store ini Gue pengennya Hampir semua brand lokal Yang ada di Indonesia Bisa masuk disitu Bisa masuk di Bali Jadi temen-temen yang punya brand lokal Yang hubungan dengan otomotif Dan streetwear Boleh nih Kita ngobrol Gitu Gile keren Nih ada IG nya mas Jos di bawah Kalau kalian punya aparel yang berubah dengan otomotif Langsung deh Boleh boleh Siapa tau kan tiba-tiba Bener Gitu Karena kan mungkin Mungkin ada beberapa Temen-temen yang usaha aparel Eh gue pengen deh dagang di Bali Tapi gimana ya Dari pada nyari tempat Atau nyari toko Susah Kesini aja Kita ngobrol deh Gitu Terus Selain itu juga gue pengen nanti disini ada Toko velak Ada Toko ban Ada Tempat to wrapping Ada kaki-kaki Gitu-gitu Masang airsus gitu-gitu mungkin Bisa Sekarang sih bisa sebenernya Cuman memang Tapi lu belum Belum Public gitu lah ya Belum 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 lah Masih pelan-pelan Karena gue gak pengen Buru-buru Yang dimana Cepet naik Cepet turun Gitu Pelan-pelan lah ya Pelan-pelan Tapi pasti Nah Tanya selanjutnya nih mas Ini kita ngomongin kebersihan mobil Bener Apa sih Lu boleh gak Share dong tips Buat Buat gue Atau buat temen-temen juga Yang lagi nonton Anggeplah Kita nih orang-orang yang Aduh kayaknya gue males Dek Gak ada waktu buat ke carwos Atau segala macem Gue pengen nyuci mobil di rumah sendiri Apa sih hal-hal yang perlu diperhatiin Kalau kita mau nyuci mobil sendiri lah Libaratnya Oke Biasanya Gue itu kalau nyuci mobil Dalam kondisi Cuci mobil belum gue pake Pagi Oh pagi Belum gue panasin malah Jadi karena Kalau gue sangat menghindari Cuci mobil dalam kondisi mobil panas Dan cuaca yang panas Oh Jadi siang-siang juga Sebenernya gak rekomen Nggak Ya kalau Menurut gue sih gak rekomen Karena Kan cahaya matahari panas mas ya Gitu Kecuali ya kita di bawah Di dalam gitu Di bawah atap Tertutup Boleh tuh Cuman kalau Kita nyuci panas-panas Itu ngerusak cat menurut gue mas Gitu Karena Ya itu tadi air Kena panas Bodinya panas Cepet kering kan Akhirnya jamuran Nah itu kan ngerusak Ngerusak cat tuh lama-lama Kalau keseringan Kalau keseringan ya jamuran Apalagi mobil-mobil warna hitam Mobil-mobil tua deh Itu gampang banget Apalagi mobil-mobil baru sekarang nih kan Nggak semua catnya bagus Ya Gue beberapa kali terima customer disini Mobilnya baru Keluar dari showroom Kita detailing Catnya Nggak Bagus Akhirnya ya Showroom loh ya Itu cuman ya memang Ya Di Indonesia sih Untuk mobil baru ya Seru sih Seru Karena memang mungkin Ada beberapa budget yang dipotong Supaya harganya lebih efisien Mungkin Itu sebenarnya kalau kita ambil nilai positifnya Itu adalah lahan Lahan usaha Buat teman-teman yang lahan Pengusaha Benar Benar Makasih loh Oke Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah Jam Waktu dan kondisi Waktu mau cuci Sebisa mungkin Jangan dalam keadaan mesin panas Betul Di bawah trik matahari Oke itu yang pertama Oke terus ada lagi ya Pak Yang kedua Yang kedua Jangan lupa detail-detailnya sih Kayak lu Buat sela-sela ya Itu Kita bisa Jangkau pakai Kuas Itu penting banget tuh mas Grill-grill Oh kayak grill Emblem gitu ya Grill, emblem Itu kan kadang-kadang Suka banyak daki-daki ya Itu kan sebenarnya numpuk Karena kita Cucinya gak bersih Kita nyuci yang kelihatan lah Kasarnya Nah itu Akhirnya nanti numpuk Dan itu Kita harus datang ke Tempat detailing Untuk ngebersihin Nah itu kan Kos lagi nih Dari pada teman-teman Harus datang ke tempat detailing Ya kalau capek Ke kartel aja Kalau di Bali Kalau di Bali Hasil di Jakarta gak ada Gitu Mending kita Ngerawatnya Lebih enak lah Ibaratnya itu tadi lah Mas lebih baik cegah Daripada mengobati kan Gitu Dan Itu tadi Ya kayak grill Emblem Atau selah-selah Bumper Selah-selah Bumper tuh maksudnya Ini ya Apa namanya Potongan-potongan Potongan-potongan Terus di belakang kan ada Divisor Kayak mobil ini Gitu Atau di logo-logonya Di wiper Gitu mas Di wiper tuh maksudnya Di bagian bawahnya Nah itu kan Apa ya Di bawahnya kan Apa sih Pangan sate Apa sih bahasanya Pangan sate Pangan sate Kan ada wiper tuh Plastiknya itu kan Di bawah Di antara pangan sate Kaca kan ada selah tuh Banyak banget mas Yang kotoran Nyimpen disitu Akhirnya jadi daki Karena kita pas nyuci Lewat Lewat Sebenernya bukan lewat sih mas Gak kejangan kau Dengan kanebo Itu dah Atau dengan Apa namanya Dengan sponsnya Ya gitu Terus Kalau bisa Hindari Nyuci Pakai spons Oke Berarti Alat ini juga Harus disiapkan ya Perlu mas Oke Nah itu Boleh gak Gue juga Karena Hindari pake Spons Karena Kita gak tau nih Yang spons kita pake Dan yang dijual umum tuh Agak Galak ke chat Oke Jadi kalau Rekomendasi lu nih Kalau gue sih Lebih ke pake Wasmit Oke Nengok nih Biasanya nyari Aduh gak ada Pada dipake semua Jadi Oh bukan ya Bukan Gak ada mas Jadi wasmit itu Kayak sarung tangan Dia bentuknya Kayak Anduk Khusus Nanti temen-temen Mungkin cari di e-commerce Ada tuh wasmit namanya Wasmit ya Wasmit namanya gitu Biar Dia lebih Lebih Soft buat chat Dan Dia enak banget Buat ngebersihin Dan ngangkat kotoran Tanpa Jadi karena dia permukaannya Permukaan wasmit ini Seperti andukan Jadi kotoran-kotoran Terdebu tuh Masuk ke selasela gitu loh Beda dengan spons Yang dimana dia tetep Bakal ada di atas Permukaan spons Yang ketika lo wipe Kotorannya kan Serr gitu Ngalah pindah ke tempat yang lain Ngindarin warna Apalagi warna hitam sih mas Warna gelap ya Itu Lebih sensitif Berarti Yang pertama tuh Harus nyiapin Wasmit Wasmit Habis itu Terus Sabun jangan salah mas Oke Nah sabun nih 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 gue juga Soalnya jujur aja nih Gue kalo cuci mobil sendiri Itu gue paling Kalo gak pake rinso Pake Yang buat cuci piring Apa namanya Sunlight Nah Sumpah Sumpah Oke Oke Kan mobil ini Turing Oke Ini Apa ya Sebenernya sabun Udah banyak banget kok Yang dijual umum Dan oke Tapi kalo mau yang Agak mahal Agak mahal dikit Tapi masih oke Ada tuh Gue boleh sebut merk gak sih Boleh boleh Ada kit wash and wax Yang Kuning Eh oran Cairannya Itu bagus mas Lumayan tuh buat chat Itu campur air aja Campur air aja Gitu Dan gue biasanya sih Lebih Kalo wash and wax Karena dia mungkin kandungannya Ada wax nya juga ya Jadi Mobil tuh Lebih licin gitu loh Memang kilat Lebih basah gitu ya Kalo gue Kalo gue sih itu sih Di rumah Dari dulu Dari dulu gitu Balik lagi ya Preferensi ya Kalo sabun cuci mobil ya Cuman jangan Kalo bisa mas Jangan Pake deterjen Gitu Karena Itu Jahat banget sih Itu dia makanya Mumpung kita ketemu akhli Kita belajar Iya dong Iya sih Oke berarti Abis ini gue harus beli wash and wax Apa Wash and wax Dan perlengkapan cuci mobil lainnya Ini gue harus cuci mobil di rumah Tapi BTW Kalo gue tuh sebenernya Gue nyuci gak bakal ngerosak chat Iya sih Lo di wrapping ya Lo wrapping Cuman kan Apalagi wrapping loh Bahannya kan Vinil ya Takutnya Entah Gue gak tau sih Gue belum pernah wrapping sih Cuman Belum pernah eksperimen dengan bahan Belum Cuman Ya mungkin karena bahan deterjen itu keras Jadi Takutnya ke wrappingnya entah Jadi Warnanya pudar Gue gak tau gitu Oke Berarti tadi yang pertama Kita udah dapet Masalah waktu nih Timing Yang kedua Alat-alat Bentar lu mas Kayaknya alat masih ada yang kurang Apa tuh Buat ngeringinnya Pakai apa mas Nah Kalo Sama ini Ntar lu Sebelum kita ngeringin Pas ngeringin nih Kalo gue Menghindari Kamois Atau mungkin temen-temen Taunya Namanya kanebo Oke Kanebo Tau Kalo kanebo Gue pake buat ngelap ban Karena Sama spons tadi Dia lebih mudah Baretin cet mas Oke Nah jadi kalo gue lebih ke Full microfiber Buat ngeringin Jadi ada Microfiber Nah Kalo di kartel Kebetulan nih Anduk si Microfiber Jadi dia terus dia Apa ya Ageless Jadi dia gak ada ujungnya Jadi kemungkinan untuk baret Itu kecil Terus dia soft banget Ini buat mandi Enak juga sih Mandi orang Cuman ini soft banget mas Buat ngeringin Terus cepet Lebih cepet Karena dia gede Gue gak jualan ya Alatnya gede Terus bidang yang Kejangkau juga besar Lebih banyak Dan cepet Gitu Karena ngindarin Kalo misalkan kita lagi nyuci Misalkan lagi panas Harus nyuci nih Gitu kan Untuk kalo pake segede gini Kan enak mas Langsung Ngeringinnya cepet banget Terus nanti Baru finishing tuh Kita pake Microfiber yang kecil-kecil Gitu Finishingnya pake Microfiber yang berbeda lagi Yang kecil-kecil mas Untuk Maksudnya Kenapa harus Definishing Oh karena tadi gede Gini Kayak gini deh Kenapa cewek Anduk muka Badan Bawah Beda-beda Beda sama kita laki Satu untuk semua Nah gitu loh Nah kalo mobil Kalo mobil ya kita ibaratkan cewek tuh Ya kan Pertama kita pake Anduk apa Kedua kita pake lap apa Kaca lapnya beda lagi Gitu Oke tapi kalo itu sama Kaca sama bodi Ini full Ini pertama Jadi gini Kalo Baru banget basah Gue pake yang gede ini Jebret 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 Kelar tuh udah mulai Udah kering yang terjangkau Hampir kering lah Hampir kering Baru nanti Finishingnya Baru gue kejar pake yang kecil-kecil Kaca kecil tuh juga pasti beda-beda lagi tuh Jadi kayak Engga sih Sebenernya kayak Dari sini Ada anduk satu lagi Microfiber kecil Nanti Ada lagi buat Closingannya Ada lagi buat kaca Oh kaca beda sendiri Gitu Karena kan kaca kadang Kayak kalo pake kamois kan Mas lap Sat Ada sisa lap tuh kan Nah itu Kalo dibiarin jadi jamur mas Gitu Karena kita gak ngeh nih Di cucian yang lain Pake kamois Dilap Dia nyisa Air kan Mengering Akhirnya jadi jamur Nah kalo di kita sih Gak usah di kita deh Di gue nyuci sendiri Gue ngindarin banget tuh Sisa-sisa air kayak gitu ya Karena bisa jadi jamur Makanya jangan nyimpen Sisa-sisa Apalagi sisa-sisa rasa Terus Abis itu Jangan lupa Ngelap Di sela-sela mas Kayak buka pintu Di bagian sininya Terus di Bensin Di tanki bensin itu Di pintunya Terus Sama Di sela-sela Baut roda Di grill Itu jujur aja sih Gue kalo nyuci di rumah Itu yang agak paling males Soalnya kita kan Pake lap doang nih mas Nah kalo gue Dari dulu Kalo nyuci Gue punya Blower Buat ngeluarin air Dari Dari sela-sela Grill Dari Ya sela-sela lah Buat gue keluarin air Air dari situ Dari penjelasan lo aja sih Kejawab Kenapa kalo nyuci mobil disini Bisnis sampe 1,5 jam ya Iya Bener Padang Jujur gue Yang kerja disini Turnovernya ketinggi Ya memang temen-temen yang Punya usaha cucian Pada bilang kalo Stuff di bagian Cuci basah dan kering Itu turnovernya bakal tinggi Tapi ini tinggi banget nih Karena memang Gue pengennya Mereka Tau standar gue nih Gitu Jadi ya Supaya jadi Apa Ya ibaratnya Gak perluinin Mereka udah tau Ini harus lebih kering lagi Jadi Ada atau gak ada gue Cuci di kartel Tetap bersih gitu loh mas Gitu Jadi Karena kadang-kadang ada Eh yang punya gak ada Jadi kurang bersih Gitu Nah itu gak Gak kejadian tuh Di kartel gitu Berarti Udah ada 3 step nih Yang pertama tadi timing Yang kedua Alat-alatnya nih Yang ketiga Caranya berarti Caranya Terus Sama ini mas Kalo Kita kan kadang-kadang Trim-trim Hitam Yang ngedove itu Kebiasaan ya kita semir Iya Pake semir ban Nah itu gak boleh Yang di Over fender gitu ya Nah itu gak boleh Itu ada obatnya sendiri Karena Kadang mas Suka liat gak Di trim-trim mobil Putih-putih gitu Iya Kayak ubanan Nah itu gara-gara Biasanya gara-gara Dipoles pake Semir Semir ban Nah gak boleh Ya kan Untuk sementara kan cakep mas Iya Tapi pak Jangka panjang mas Kalo Daripada kita ganti trim Sayang mas Chat lagi lah Gitu Karena gini Kalo trim itu Gak bisa kita bohongin Mau kita chat Atau kita semir ulang aja Tetap bagusan yang baru Oh tetap bagusan yang baru Warnanya tuh Hitam doffnya beda gitu loh Tapi itu tadi Hanya cara-cara Untuk orang yang Ini aja Shortcut aja Nanti kalo udah bule Gitu Dicet lagi Bener Nah Itu ada Alatnya sendiri sih Ada obatnya sendiri Dan itu udah banyak juga Kok yang jual Di Oke Di e-commerce adalah Banyak Nah terus Ini Beberapa tanya terakhir nih Kaca nih mas Kaca ini kan lebih dominan Kayaknya cepet banget Jamuran kan Nah gue jujur aja nih Sampai detik ini Gue gak ngerti Setelah Misal jamuran nih Abis itu gue poles Abis itu masih bisa jamuran lagi Pasti Berarti kita Pas nyuci Pas ngelap Gak bener Gak benernya tuh Gak kering Gitu loh Masih bener-bener kering Masih bener-bener kering Atau Kalo paling gampang sih mas Kita coating aja gak sih kaca Nah kalo misalkan kaca udah di coating Air gak segampang itu buat nempel Apalagi kan mas Sering jalan-jalan tuh Ada alatnya mas Di Sekarang banyak kok Jadi emang khusus buat di kaca Dulu Jaman gue mainan Blueby City gue Gue tuh benci banget pake wiper City type Z Gak Oke Gue benci banget pake wiper mas Segitu gue sering banget Bandung, Jakarta Kalo dateng event segala macem Gue gak pernah pake wiper Wiper depan Wiper depan Mau itu hujan Mau itu apa Gue pendek Karena gue pake Apa ya itu istilahnya ya Jadi intinya ketika mobil lo jalan Airnya ya jalan Gitu loh Itu gue pernah denger kayak Kalo wiper lo rusak nih Lo pakein aja Apa namanya Odol ya Apa Sampo ya Ya mungkin kayak Apa sih mas Bukan Kayak balsem gitu loh Bentukannya kayak balsem begitu Nah cuman Ini diolesin di kaca depan Diolesin di kaca depan Nah ini emang khusus buat kaca Gitu Jadi Di kecepatan tertentu Misalnya kecepatan 20 km per jam Ada tulis sana disitu Dia akhirnya Ngangkat Jadi temen-temen gue yang lama Udah tau mobil gue gak punya wiper Karena gue emang gak suka pake wiper Bersih aja gitu man Sekeliatan kacanya bersih Ya kan ngelap Apalagi kalo dilap bersih Bersih banget dah tuh Mobil keliatan jadinya gitu Tapi jangan ditiru juga guys Bahaya Itu ada gila-gila sih Kalo tiba-tiba lo ketemu Hujan lebat Hujan angin Iya Bener-bener Cuman Dulu gue mikirnya gini Ah kalaupun hujan lebat banget Wiper lo paling kenceng Tetep gak keliatan kok Makanya gue cabut Gue pake Masih Ya cuman memang ini Ada Idealisa sendiri lah Oke Ya jadi kurang lebih Itu cara kalian ngerawat mobil Cuci mobil di rumah Ya sebenernya kalo misalnya Mager Soalnya panjang kan Kalo gue sih Aduh Kayaknya agak repot deh Tapi mungkin ketika hari minggu Boleh gue praktekin di rumah Tapi kalo mager Ya support lah Car wash-car wash Bener-bener Bener main aman dah tuh Bener-bener Di Jakarta Di Jakarta juga banyak banget Yang bagus-bagus mas Ya masih banyak Jakarta, Bandung, Surabaya Tolak ukur sih Udah banyak car wash yang oke Terus Sama tadi lupa bilang gue Kalo mobil car dicuci kan pasti Bandnya disemir Nah Mobil bersih Segimanapun Kalo bandnya gak mengkilat kan Gak keliatan bersih ya Iya bener Nah gitu Gak kayak abis dicuci gitu Bener Jadi Nah kalo mau nyemir ban Pastiin bandnya kering banget Makanya tadi gue bilang Kalo gue Kan ibu gue pake buat Ngeringin ban Ngeringin ban Karena Sebenernya gak masalah mas Apapun merek Semir lu Malah kadang-kadang di kartil ini Orang nanya Semirnya apa Gue gak pake semir malamal banget Karena mereka bilang Kayak mengkilat banget Awet segala macem Intinya satu Kalo lu nyemir ban Ban lu harus beneran kering Oh jadi Ya biasanya kan kalo abis nyuci Masih basa-basa tuh lu Wah lu semir gitu lu kuas Nah kalo bisa sih Enak pake spons Gak boros Oke Gitu loh Si ini ya Si semirnya masih nembel di spons kan Nah Yang penting kan Bannya harus kering Jadi mau lu pake yang biasa Sampai yang Apalagi yang mahal Pasti Awet Si semir bannya Yang penting adalah Bannya harus dalam kondisi Kering banget Kering banget Kalo lu di hair dye hair dulu Makanya gue pake blower kan Biar cepet Sambil gue blower Sambil gue Apa Lapai kamois kan Gitu Oke lah kalo kayak gitu Itu tadi Banyak banget nih Yang bisa gue ambil Dan ternyata gue selama ini Banyak salah Tapi gak apa-apa Belajar bareng kita mas Kita gak pernah tau Kalo kita gak pernah coba Dan ya Seperti biasa Seperti yang gue sering lakukan Adalah ya kita disini belajar Gimana sih otomotif itu Gitu kan Bagaimana sih Cara ngelawat mobil Atau segala macem Oke mas Joss Thank you banyak Mudah-mudahan Sama-sama mas Pesannya bisa nyampe ke seluruh penonton Dan yang pasti sih Nyampe ke gue Oke mas Thank you Sehat thank you mas Gini dulu video kita kali ini Gue di Resno Diri Jangan lupa Ingat velak Ingat HSR Selamat sore